Intro Hey sahabat kece Dikutip dari bolalob.com Sudah 12 tahun Legenda tunggal putra bulu tangkis Indonesia Hen Rawan Menjadi pelatih di Malaysia Diawali dengan melatih pemain-pemain muda Hen Rawan kemudian dipercaya menjadi pelatih pemain top Lee Chong Wei Sampai sekarang Hen Rawan masih melatih skuad utama tunggal putra di tim nasional Malaysia Dan menangani pemain harapan masa depan Malaysia Lee Zijia Sebelum melatih di negeri jiran Hen Rawan Yang merupakan peraih medali perak Olimpiade Sydney 2000 Pernah menjadi pelatih pelatnas PBSI selama 5 tahun dari tahun 2004 Perjalanan Hen Rawan di Malaysia dimulai pada tahun 2009 Setelah membawa Maria Christine Yulianti Meraih medali perunggu di Olimpiade Beijing 2008 Hen Rawan Sudah berkeinginan untuk pindah ke Malaysia Apalagi pihak Malaysia ternyata sudah mengincar Hen Rawan sejak tahun 2006 Seperti dikutip dari bolalob.com Karena masih harus menunaikan tugas di Indonesia Hen Rawan menolak tawaran dari asosiasi bulu tangkis Malaysia atau BAM Pada tahun 2009 Setelah berkonsultasi dengan beberapa insan yang berpengaruh di dunia bulu tangkis Indonesia Hen Rawan pun memutuskan untuk menerima tawaran melatih di Malaysia Dulu di PBSI belum ada sistem kontrak pelatih seperti sekarang Kalau masih dibutuhkan akan jalan terus Tapi kalau tidak ya selesai Ini dialami banyak pelatih saat itu Saya belajar dari mereka Saya pikir saya harus memutuskan Banyak yang bilang saya tidak nasionalis Tapi ya gak bisa seperti itu juga Kata Hen Rawan kepada bolalob Hen Rawan pernah kesulitan memerjuangkan status kewarga negaraannya Hingga akhirnya ia mendapat SBKRI Atau Surat Bukti Keluarga Negaraan Republik Indonesia Dari Presiden Megawati Soekarno Putri Waktu berjuang di Piala Toma 1998 Indonesia dalam kondisi memanas dan kerusuhan terjadi di mana-mana Saat itu ia mendapat tawaran suaka politik dari China, Hong Kong, dan Singapura Tawaran itu saya tolak Meski mereka juga menawarkan saya untuk memboyong keluarga pindah dari Indonesia Saya jawab, bagaimanapun Indonesia adalah tanah air saya Saya ingin pulang, ucapnya Hingga saat ini Hen Rawan kadang masih mendapat cap tidak nasionalis Hen Rawan beberapa kali diminta untuk kembali ke Indonesia Setelah berhasil membantu Lee Chong Wei meraih medali perak di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 Chong Wei memohon kepada pemerintah Malaysia Agar Hen Rawan mendapatkan PR atau Permanen Residen Malaysia Termasuk untuk istri dan kedua anak Hen Rawan Hal itu membuat Hen Rawan merasa ingin balas budi dan membantu Chong Wei Berlatih sampai ia memutuskan gantung rakyat Setelah Chong Wei gantung rakyat, Hen Rawan masih bertahan di Malaysia Hingga pada tahun lalu, ia kembali mendapat tawaran kembali ke Indonesia Pada November-Desember 2020, saya ditawari balik ke Indonesia untuk jadi salah satu kandidat kabit binpres PBSI Saya sempat mempertimbangkan dan mau menerima Tapi tiba-tiba terjadi pandemi dan akhirnya saya tidak bisa menerima tawaran itu Ungkap juara dunia tunggal putra tahun 2001 ini Hen Rawan mengatakan bahwa pandemi COVID-19 membuatnya ragu akan bisa bertemu keluarganya yang menetap di Malaysia Saya pikir ini waktunya tidak tepat Akhirnya saya sampaikan ke PBSI, saya akan kesulitan ketemu keluarga saya di Malaysia Kalau kembali ke Indonesia mungkin dapat izin Tapi kalau masuk lagi ke Malaysia, yang tidak gampang Sementara istri dan anak perempuan saya di Malaysia Sebut peraih medali perak Olympiade Sydney 2000 ini Kontrak Hen Rawan dan BAM berakhir pada tahun 2020 lalu Saat ini kontrak Hen Rawan diperpanjang lagi oleh BAM hingga 2 tahun ke depan Hen Rawan juga bercerita bahwa sebagai pelatih Ia mendapat berbagai reaksi dari masyarakat Jika prestasi pemain binaannya meningkat Ia sering dicat tak nasionalis oleh netizen Indonesia Dan diminta kembali melatih di negeri sendiri Namun ketika prestasi pemainnya menurun Tak jarang, ia dapat banyak kritik pedas dari netizen Malaysia Terima kasih telah menonton